hai oke pertama-tama seperti biasa kita tutup kampa.com ini menggunakan kampa pro teman-teman bisa cari user berbagi user bisa sewa 60.000 per tahun sangat terguna banget bagi kita yang sering bekerjain dengan konten di media sosial Oke yang pertama adalah kita buat desain dulu buat desain dulu untuk bikin layar webbinar kita layar webbinar pertama kita buat desain dulu buat desain dulu terus kita dengan ukuran khusus top saya gunakan ukuran 180 kali 1350 kita mau disembahkan Oke seperti ini nah sudah itu kita masuk ke unggahan unggahan nah kita akan mendownload mengambil di file di folder komputer lain mengambil visi nah seperti ini kita mengambil eka gwek setelah itu kita klik nah setelah kita kita klik kita klik dan kita edit gambar kita menghapus data belakang tersebut nanti ada dengan menggunakan kampa free jadi remote background itu tidak dikampai jadi di remote background di website atau di foto like foto misalnya jadi karena ini pro mungkin ada paksitas tambahan dengan kari ini kambar Pro jadi ada paksitas tambahan dibandingkan dengan kampa free setelah kita terapkan di atur ininya di paskan objek supaya tidak nanti supaya gampang setelah itu kita tempatkan di bawah nah setelah itu kita masuk ke tag kita ambil tanggah judul misalnya web setelah itu kita klik kita berubah warnanya ada di sini ada warna teks setelah itu kita pengen apabila kita pengen huruf semuanya kapital disini namanya huruf besar semua nah setelah itu apabila huruf ini mau ke belakang eh jadi sifon ini jadi belakang objek itu kita masukkan tambah judul misalnya join free join free kita tarik ke atas nah seperti ini baru kita kalau kita klik berarti ada status turban si kontrol baru masuk ke Open Sans Open Sans Sorry teman-teman kalau misalkan misalnya yang besar kiribung orang ini warna utang ini ini otomatis ini sudah teman-teman tetangnya baru kita mencari background kita masuk ke elemen namanya cari disini bisa ketik digital digital kita cari foto ya cari teman-teman yang cocok untuk menjadi background sesuai dengan tema ya kita klik kita di geser tarik dan kita coba klik kanan setelah itu eh teman-teman bisa menambahkan misalnya disini hukuk 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 artinya tombol-tombol untuk sebuah judul misalnya seperti ini nah seperti ini seperti ini baru sini kita bisa edit gambar oke disini ada sesuai banyak bersinar seperti ini dan dan di bawah ini ada fotogenik kita bisa mengambil foto murut kita menyolok ya ada meset ini ini mas dan ini 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 harusnya warna seperti ini oke diterapkan sudah itu diterapkan nah ini baru kita masukkan subjudul atau judul seminar yang akan dikomunikasikan nah teman-teman bisa ngapur ketika gitu tinggal copy saling dan paste di bawah misalnya disini paste di bawah misalnya teman-teman mau mengambil temannya bebas sih namanya di belakang latihan ya contohnya misalnya saya sudah siapin ya tinggal teman-teman bikin dulu di notepad misalnya si tulisannya si teksnya teks kontennya jangan kita tinggal copy paste aja kontrol A yang kontrol kontrol V nah kayak gini misalnya cepat kaya seterusnya seterusnya tangan saling dan paste disini misalnya misalnya disini dengan aset kita tarik dan kita pasin dan kalau kita menyebabkan tinggal di bawah ini sering ini sudah tangan-tangan setengah-tengah setengah-tengah setiap itu kita kan memasukkan namanya data ya data tangan berapa gitu kan nah kita membutuhkan alimen simbol ya misalnya disini kita pakai kalender ya kalender kalender teman-teman cari yang untuk teman oke dan pas misalnya aku misalnya ini ini tempatnya sini keluarannya kita tinggal berubah aja ini oke setelah itu teman-teman tinggal masukkan tanggal harinya nah copy aja salin dan paste teman-teman siapin siapin disini disini misalnya sudah ketik di notepad atau gini nah sudah siapin nah dikebesar lagi kebawahin karena ini atap tengah kita menggunakan rata kiri rata kiri kiri supaya dapet dan ini ini kekecil nah seperti ini setelah itu misalnya simbol ini akan karena ini zoom dengan streaming youtube jadi kita cari disini namanya zoom dan youtube misalnya zoom nah kita ambil simbol ya disini disini dan youtube youtube itu ambil teman-teman yang pas ya pas kita tinggal kita tinggal dikecil nah dikecil matis kalau kamu itu sudah siapin kalau kita ingin sejajar dia ada garis ya tuh ada garis kalau dia sejajar dengan atas dia ada garis kalau sejajar dengan yang bawah jadi ada garis tinggal kita diput besar lagi misalnya 20% kita pas karena teman-teman sudah siap siapin tinggal kita pas aja seperti saya sudah siapin siapin tinggal kalau kita mau gesekkan semua kita tinggal diseleksi semuanya semuanya tinggal kita tarik ke sebelah sini seperti itu kalau dia ingin sejajar otomatis ya kampel itu sejajarkan nah oke nah setelah itu biasanya ada foto moderator foto monitor kita bisa menggunakan ya kita bisa menggunakan elemen lagi namanya bingkai bingkai kita klik disini klik nah kita tarik nah sini nah seperti ini misalnya teman-teman punya foto teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan bisa unggah media foto ada di folder komputer karena saya tidak ada saya cuma mencoba dicari di elemen aja setelah kita cari fotonya yang kita menarik misalnya ini contoh nah setelah ini kita kecil aja sih kecil seperti ini ini kecil teman-teman tinggal masukkan misalnya tinggal ke kanan seperti biasa salin dan paste nah kayak gitu disini kita masukin nama siapa terserang siapa ini ini bisa teman-teman mau nambah kontak personnya WA tinggal disini di elemen WA atau WhatsApp seperti ini teman-teman tinggal masukin aja WhatsApp nya disini misalnya teman-teman bisa menambahkan disini alamat WhatsApp kontak person atau Facebook nya disini ada sosial media tinggal kita tinggal kita ketik sosial medianya disini nah sudah baru warna begulah nya bisa teman-teman bisa nainkan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini seperti ini seperti ini kalau kita mau lihat secara enaknya bagaimana seperti ini seperti ini untuk pengaturan misalnya contoh warna ini terlalu terang misalnya warna ini kita bisa masuk ke warna belakang disini kita atur warna yang kita inginkan misalnya mau sedikit agak ini atau warnanya biru biru oke sekarang ini tidak ada gak enak dipandang ya gak ada list kita bisa tambah namanya chef bentuk atau bentuk ketik aja bentuk 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 seperti ini bentuk disini ada lingkaran nah lingkaran kita misalnya warna supaya warna yang sepadan kita pakai warna ini ini sorry ini 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 kembali oke ini kebawain ke kanan bawah nah kita perbesar kita atur ini saya itu sini temen-temen mau nambah lagi di sini ada list warna biru misalnya kita sedikit di sini ke belakangnya oke eh setelah itu kita uduh atau download nah ini hasilnya sip kalau misalnya teman-teman pengen pakai animasi kita masukkan animasinya terserah teman-teman sudah ada pilihan seperti ini seperti ini atau seperti ini atau seperti ini seperti ini contoh ya seperti ini teman-teman bisa menjadi MP4 atau animasi atau slide kalau kita mau mengirim ke di satu sesuai atau di tiktok atau di status Instagram atau diri misalnya ini jadi MP4 kita dulu nah kita lihat hasilnya kayak gimana Nah seperti ini temen-temen Oke segitu dulu tutorial tutorial Kampa Pro tidak khusus segmen Kampa dan Kampa di handphone jangan lupa selamat menikmati di channel Dinsunowi semoga menambah inset bagi teman-teman dan menambah motivasi bagi saya untuk berbagi tentang khusus Kampa buat channel Dinsunowi salam selamat menikmati